Selamat datang kembali bersama saya si Oranya hari ini episode terakhir dari warnet life yang kedua Mau tamat nih guys langsung saja kita ke questnya wah langsung cutscene guys Egas sukar kenapa kamu bisa ada disini Kami kira kamu tidak selamat dari ledakan kemarin kata Egas Aku ini sukar aku tidak mungkin kalah dengan bocah kemarin tapi sudah cukup basah-basinya Polisi tangkap Egas sekarang Apa Semakin tua pendengaranmu semakin bermasa ya Aku bilang tangkap perepang hianat ini Kamu akan membusuk di penjara Egas Baru juga jadi wali kota sementara saja pekerjaanmu sudah tidak pecus Kamu tidak bisa menangani masalah dengan baik Belum lagi ternyata kamu duan cucumu bekerja sama dengan anggota teroris itu Polisi tangkap mereka sekarang dan segera pencarakan Dan cari orang-orang yang pergi bersama meon waktu itu Waduh kita diincar juga guys Oh my god Wah hilang hilang Bicara dengan Ipan Ayo 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 Kita bicara dengan Ipan Jangan sampai Ipan tertangkap juga Oh my god Ipan 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 Bos ada apa Kita jelaskan guys Apa Tetapi Pak Egas dan Rai Kan tidak bersalah Kita harus pergi dan harus Dan Hajar Sukar sekarang Hmm iya sih Kalau kita langsung datang hajar mereka Tidak menyelesaikan masalah ya Tapi kenapa Rai dan Pak Egas bisa masuk penjara Ipan kita harus bicara dengan Egas dan Rai ya Bener juga sih Eh tapi kalau kita ke penjara sekarang Jangan-jangan nanti kita juga ditangkap Betul sekali Ipan kamu pintar Jadi gimana dong Gimana Oh saya ada ide bos Coba cari penyamaran dan coba temui Egas dan Rai di penjara Sementara itu saya akan memantau pergerakan Sukar Oke lah Ipan Hati-hati ya Iya bos Juga hati-hati ya Siap Ipan Ayo kita cari penyamaran ke Pu Ekam lagi guys Oke Pu Ekam Aku mau baju lagi Halo ada yang bisa aku bantu Buat kostum penyamaran Jadi kamu perlu kostum untuk penyamaran dirimu Iya 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 Sari Selama ada bayarannya aku akan buatin bajunya Oke berapa 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 Emang berapa 10 ribu Oke Mana 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 bajunya Oke aku buatin dulu ya bajunya Harusnya sih besok juga jari Jadi jangan lupa datang buat ambil ya Waduh besok guys Oke kita pergi tidur dulu Pergi tidur dulu Oke 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 Kita harus bergegas guys Nah ini bajunya Sudah jadi Semoga penyamaranmu berhasil Oke terima kasih Pu Ekam Bicara dengan Egas dan Rai Di penjara Tapi Beneran ini udah dipakai gak guys Kita coba aja semoga tidak tertangkap Sama polisi Hei Hei halo Aku bukan penjaga warnet Lihat aku Aku menyamar Kamu tidak tahu aku Oke oke Kamu tidak tahu aku kan Hei Nah ini dia orangnya Oh my god Tidak ada orang lagi guys Ini Rai dan Egas di penjara Terima kasihan Sioranya Pelankan suaramu Sioranya kenapa kamu datang ke sini Apa yang terjadi Ceritanya panjang sioranya Tapi aku akan coba persingkat Oke gimana singkatnya Setelah kami membereskan masalah bombi kemarin Dan ternyata sukar berhasil selamat Dan ternyata selama ini sukar tidak diam Dia telah berencana untuk mengambil Ahli kekuasaan Ahli kekuasaan Dia masih memiliki banyak orang dalam di pemerintahan Dan beberapa dari mereka sepertiku Korupsi Sepertinya korupsi Kalau kamu masih ingat Sampai ada bom di rumah saya dan Rai Oh iya bener guys Itu aneh sekali Kenapa para anggota bombi dapat mengetahui tempat tinggal kami Ternyata di MDM Salah satu anak buahnya sukar pura-pura menjadi anggota bombi Dan membeberkan alamat saya Rencana awalnya memang membuat saya menjadi korban Sehingga dia dapat mengambil alih Oh begitu ceritanya Tetapi karena situasi sudah beralih Dia mengganti rencananya Oke rencananya Oke oke Siap mengerti alur ceritanya ya Dengan mulut emasnya sukar berhasil Membuat para polisi Percaya bahwa saya dan Rai Bersekongkol dengan para anggota bombi Sukar tahu bahwa Rai Pintar membuat teknologi Jadi dia menodoh bahwa Rai Terlihat dengan para anggota bombi Tetapi tenang saja saya yakin di persidikan nanti kami akan bebas Nah sebaiknya kamu pergi dari sini sioranya Pergi Kamu sudah terlalu banyak membantu kami Jadi biarkan kami menyelesaikan masalah ini sendiri Masa kami diusir guys Dan juga jika kamu ikut campur dalam masalah ini Pasti masalah akan merambat kepada dirimu Terima kasih sioranya Sampai bertemu lagi Oh kasihan guys Eh guys dan cucunya si Rai Padahal tadi bilangnya padat dan singkat Kenapa ini panjang sekali Kita disuruh pulang guys Eh ternyata disini ada surat Bukan cuma pulang doang Oke apa isi suratnya Temui aku di taman pada siang hari Padahal Ini siapa guys Sekarang aja guys Ini siapa guys Siapa siapa Waduh Ini kan anggota bombi yang kemarin guys Di chapter 4 guys Oh my god Apakah Akhirnya kamu datang juga sioranya Siapa ini guys Oh iya aku belum memperkenalkan diriku Ya kamu siapa Namaku Rana Kenapa kamu Tenang saja aku tidak ingin bertarung denganmu Oke 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 Jadi gimana Rana Namanya Merana Kamu sudah lihat sendiri kan Seberapa bebroknya pemerintahan kita Egas dan cucunya yang tidak bersalah saja Bisa dipenjara semudah itu Eh yang bilang Egas Bermasalah itu kau ya Yang bersalah itu kau Yang pertama kali aku ingat di episode 1 Dengan adikmu ya Atas nama orang tua dan saudaraku Aku pasti akan membalas dendam kepada sukar Apa yang terjadi dengan saudaramu Oh iya 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 Yang warna biru itu ya Yang nyalahin si Egas Sik Tidak berhasil selamat Oh my god Dia maning Ternyata bener guys Yang di kuburan itu sik Dia sudah tahu Kalau nyawanya tidak sebanding Dengan apa yang kita perjuangkan Jadi simpan saja simpati kosongmu itu Apa yang kalian perjuangkan Dulu warnet tahun Tidak sebesar dan semegah ini Keluargaku dan banyak keluarga Kurang mampu lainnya Tinggal di sebuah Kampung yang damai Suatu hari Sukar mengumumkan bahwa Kampung kita akan digusur Dan dibuat menjadi Komplek perumahan mewah Kami pun diusir Tanpa diberikan kompensasi Sepeser pun Bener sukara-sukar ya Di saat itu Orang tua kami Dan beberapa temannya Menyerankan Ketidakadilan ini Lalu mereka menghilang Aku dan Sik menunggu Tapi mereka tidak kunjung kembali Mereka menghilang Seperti tidak pernah ada Oh my god Kasian banget guys Aku menanyakan kabar mereka Kepada warga lain Tapi mereka Malah mengusir kami Bahkan para polisi Yang seharusnya Melindungi kami Malah menggunakan Kekerasannya terhadap kami Anak-anak tak berdosa Yang hanya ingin tahu Kabar orang tuanya Masih lama gak guys ini Lalu kami mengetahui Bahwa bukan hanya kami Anak-anak yang kehilangan Orang tuanya Tidak banyak juga Yang senasib Dengan kami Itu sebabnya Kami mendirikan Organisasi BOMBI Bombi Apa yang orang tua kami Lakukan Protes Atau demo Di jalanan itu Tidak ada hasilnya Para pemegang kuasa Yang korup itu Menghilangkan mereka Tanpa jejak Dan tanpa penjelasan Oh my god Itu kejam sekali Akhirnya Kami terpaksa bermain Seperti apa yang mereka Lakukan kepada kami Yaitu Dengan kekerasan Dan akhirnya Kami mendapatkan Perhatian Dari pemerintah Oh my god guys Masih lama guys Dan sisanya Kamu sudah tahu kan Ceritanya Tapi ternyata Percuma juga Aduh belum selesai Kami tidak bisa Menang melawan Pemerintah Sudah terlalu banyak Kami melukai Warga tak berdosa Sudah terlalu banyak Anggota kami Yang berguguran Dan buat apa Ujung-ujungnya Sukar kembali Berkuasa Jangan menyerah bu Menyerah Ini bukan menyerah Ini pengakuan Kekalahan Hidup memang Tidak adil Mereka yang di atas Akan selalu berbuat Sebebas mereka Aku ada rencana Ibu Rencana Apakah kamu Mau berbaku Hantam Dengan seluruh Anggota polisi Di kota ini Bukan kekerasan Ibu Ibu-ibu Ranak merana Tunggu Ayo ketemu Ayo ketemu lagi Di sana Nanti malam Oke 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 Siap Nanti malam Di kantor Wali kota Bertemu dengan Rana Merana Sudah di malam hari Ini di kantor Wali kota Kok gak ada Lah Lah Ini bener kan Ini gak-gak Salah kan Di kantor Bicara dengan Rana di kantor Wali kota Tapi gak-gak ada Halo Oh Ini Wah Salah tempat guys Ini Lihat bintangnya Lihat Ini bintang-bintang Ininya Bintang petunjuk Kita Kita coba ya Oke Oke Lah Baru Iya Salat maghrib Dulu ya Oke Emang baru Emang baru jam 6an Oke 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 Baru nyampe Ternyata Oke Merana Aipa Aipa Kita klik Merana Hei Siranya Tolong jelaskan kepada Anak buahmu ini Bos Kenapa dia ada disini Maksudnya apa ini Apa Apa Oh lah Ternyata begitu Aku ngerti bos Dan ini waktu yang tepat Karena sukar Baru saja pulang Tetapi masih ada penjaga Di dalam Wah Hmm Lalu bagaimana caranya Biar kita bisa masuk ke dalam Oh Pakai jeep kan guys Jeep kan buatan Rai Oh Ini bagus Ini bagus Bagaimana Kalau kamu yang masuk Dan mencari berkasnya Aku dan anak buahmu Akan menjaga di luar Oke Masa sih sendirian Katakan kepada aku Kalau kau sudah siap Oke oke Kita naik Kayak kemarin kau guys Nah Ini Masuk Oke Siap Lah 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 Langan berisik guys Kita cari aja Langsung berkasnya Di sebelah sini dulu Di ruangan ini dulu Apakah disini ada Tidak ada orang Tidak ada orang Langsung Kita ambil 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 Oke dapet satu Oh Satu per tiga guys Oke satu lagi Satu lagi Gak ada ya Satu ruangan Cuman ada satu disini Tidak Oke oke Tidak ada Kiri kanan Oke siap Aduh 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 Dia balik kesini Oh Dapat satu Dapat satu Dapat satu Oke oke Ini satu lagi guys Pasti di ruangan sebelah Ruangan sebelah Tapi gimana ini Dia udah lewat belum Dia udah lewat belum Aduh lupa Eh kagak kelihatan tadi ya Ya gimana liatnya Waduh langsung ketahuan Ah diusir guys Ah untungnya tidak didenda Tidak didenda Kayak di bom kemarin ya Sampai beratusan remu didenda Langsung guys Berkasnya ada disini Ruangan satu Oke Kita ambil langsung Iya Oke oke Sip Dapat satu lagi guys Di ruangan itu pasti Di ruangan Satunya lagi Set Tidak ada orang Disini tidak ada apa-apa Oke siap Manjur Oke 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 Sip Mas Oke 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 Tunggu dulu Tunggu 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 Biarkan dia lewat Oke langsung kita lari Kabur Labur 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 Eh Harus ditekan dulu Oke Berhasil Berhasil Oke Rana Rana Cepetan Gimana si orangnya Apakah kamu berhasil Mendapatkan berkasnya Iya berhasil Bagus Sekarang kita akan Berpisah dulu Disini tidak aman Betul Betul Temui aku lagi Di taman ya Oke Di taman Siap Sudah di taman Dan di siang hari ya Biar terang Aku telah membaca Semua berkasnya Sukar Ternyata dia Lebih jahat Dan lebih Serakah Dibanding Perikan Perkiraanku Sayangnya Seperti Seperti Dugaanku Polisi sudah Disuap olehnya Jadi kita Tidak bisa Membawa ini Ke polisi Oh Jadi gimana dong Kita harus Menyebarkan Kejahatannya Kepada Masyarakat Sekitar Tidak ada Sospet nih Ke WA Ayo kita Berpencar Dan meminta Warga Untuk turun Langsung ke jalanan Waduh Oke Warga pertama guys Di depan rumah kita Halo Ada apa ya Jelaskan Ini Sudah kuduga Si Sukar ini Gaswat Aku sangat Tidak suka Dengan pemerintahnya Egas Memang jauh Lebih baik Aku akan Memberitahu Teman-temanku Agar kami Bisa Berdemo Bersama Merdeka Warga Kedua Ada di Kantor IGD Halo Ada apa ya Oh yaudah Ayo Demo Aku akan Ajak Semua Tongkronganku Aku Tidak Terlalu Paham Tapi Aku Suka Rusu Rana Merana Aku Sudah Menyelesaikan Misimu Si Orangnya Bagaimana Sudah Kamu Bagikan Bukti Ini Sudah Sudah Kerja Bagus Kalau begitu Ayo Kita Pergi Ke Kantor Wali Kota Dengan Dengan Masa Sebesar Ini Pasti Sukar Tidak Akan Berani Membungkam Kita Seperti Yang Dilakukannya Di Masa Lalu Wah Pada demo Guys Tolak Bansos Judul Tolak Bansos Judul Tolak Bansos Judul Wah Datang Si Sukar Ini Wah Apa Kalian Wah Kita Kita Menghampiri Dia Kita Kasih Apa Apaan Kalian Gak Tau Betapa Sibuknya Aku Mencari Berkas Maksudnya Saya Mengurus Berkas Berkas Di Kantor Dia Bayu Keceplosan Berani Peran Kalian Menyuruh Saya Turun Jabatan Atas Dasar Apa Kalian Memintaku Turun Jabatan Gue Kasih Ini Buktinya Apa Ini Semua Ini Kan Yang Aku Cari Maksudnya Aku Dari Mana Kalian Dapatkan Ini Perkas Perkas Ini Palsu Bukan Wali Kotanya Jadi Aku Tau Berkas Mana Yang Asli Bebaskan Egas Dan Rai Bebaskan Egas Dan Rai Kalau Polisi Masih Mendukung Sukar Artinya Polisi Juga Ikut Campur Maaf Sukar Tapi Laporan Warga Terkait Ini Sudah Banyak Jadi Kamu Harus Tindak Lanjuti Tunggu 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 Ayo Loh Ayo Loh Apa Mundur Mundur Lari Lari Kejar Kejar Ipin Ipin Kejar Malah Gue Yang Suruh Oke Kita Pakai Pentungan Baseball Maksimal Ayo Loh Gue Kejar Gue Kejar Eh Apa Ini Kontrolnya Sebegini Guys Eh Waduh Kebiasaan Guys Kan Ini Kontrolnya Jadi goyang Goyang Gini Guys Tuh Goyang Goyang Kayak Gini Biar Apa Ya Buat Apa Biar Gini Jadi Susah Guys Aduh Eh Ini Lama Banget Pukul Pukul Pantat Pukul Pantat Eh Kontrolnya Gerak Gerak Kiri Kanan Aduh Gimana Ini Eh Kagak Kena Kena Pukul Pantat N Dikit Lagi Pukul Pantat N Hahahaha Ya Mukanya Hahahaha Mukanya Kocak Satu Minggu Kemudian Akhirnya Selesai Juga Persidangannya Ketarai Katanya Hahahaha Ya Rai Akhirnya Sudah 100% Terbukti Bahwa Suker Yang Salah Dan Semua Kejahatan Lama Suker Terungkap Dengan Ini Semua Hartanya Juga Disita Dan Dia Akan Tinggal Di Penjara Dengan Waktu Yang Sangat Lama Si Oranya Padahal Aku Sudah Memintamu Untuk Tidak Ikut Campur Tapi Ternyata Kamu Juga Yang Membereskan Semua Masalah Ini Lupa Lagi Gimana Ya Egas Berkat Suker Telah Diadili Sesuai Dengan Bukti Yang Kamu Berikan Tapi Tidak Kusangka Bahwa Kamu Akan Bekerja Sama Dengan Dia Dia Siapa Aku Ya Rana Meskipun Kamu Sudah Ikut Membantu Untuk Menggulingkan Suker Tapi Kamu Tetap Harus Membayar Perbuatan Selama Menjadi Anggota Bombi Wah Di penjara Tidak Apa Perjuang Perjuanganku Tidak Sisya Sekarang Semua Sudah Tahu Apa Yang Telah Suker Lakukan Oke Terima Kasih Banyak Sioranya Sama Sama Merana Tanpamu Aku Tidak Mungkin Bisa Melakukan Ini Meskipun Aku Akan Mendekam Di Penjara Tapi Setidaknya Aku Berhasil Membuat Suker Membayar Semuanya Mantap Merana Karena Semua Masalah Ini Selesai Aku Akan Kembali Menjabat Menjadi Wali Kota Sementara Sampai Pemilihan Wali Kota Kembali Di Tahun Ini Wah Tidak Mencalonkan Ini Walaupun Aku Tidak Mencalonkan Diri Wah Kan Bener Tetapi Aku Akan Pastikan Semua Kandidat Di Verifikasi Latar Belakangnya Sapuk Kuluh Sepuluh Kali Lebih Teliti Jadi Kamu Jangan Khawatir Merana Pastikan Pemerintah Berikutnya Gak Bobrok Atau Aku Akan Kabur Dari Penjara Lagi Itu Kan Suaranya Tenang Aku Akan Pastikan Itu Ipan Mau Kamu Bekerja Menjadi Polisi Kami Perlu Orang Yang Jujur Sepertimu Waduh Diangkat Benarkah Pegas Tetapi Aku Sekarang Bekerja Sama Bos Kami Percaya Kepadamu Ipan Bos Baiklah Dari Satpam Warnet Sekarang Menjadi Polisi Kota Tidak Aku Sangka Aku Janji Aku Akan Melindungi Semua Orang Di Kota Ini Wih Mantep Ipan Siap Laksanakan Ipan Sioranya Tidak Ada Kata Kata Lain Selain Terima Kasih Banyak Atas Apa Yang Telah Kamu Perbuat Oke Aku Doakan Yang Terbaik Untukmu Selamanya Sioranya Amin Terima Kasih Banyak Ya Sioranya Sukses Selalu Amin Oke Tamat Guys Oh My God Akhir Wow Wih Semuanya Damai Semuanya Bekerja Damai Oh My God Ini Para Apa Developernya Ya Developernya Ini Lagunya Lagu Warnet Life Yang Pertama Guys Kalian Ingat Ini 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 Adalah Kuburannya Kiss Oke Oh My God Ini Warnet Life Yang Pertama Lagunya Andri Kuito Oce Ipan Darmawan Oh Nama Asli Oce Dan Ipan Itu Nama Asli Chapter 5 Selesai Akhirnya Tamat Guys War Nget Yang Kedua Oh My God Musiknya Juga Dari Tiga Orang Wah Wah Ini Yang Mainin Wah Kagak Ada Nama Aku Nama Sioranya Kagak Ada Disini Disini Juga Kagak Ada Guys Aduh Apakah Potong Ya Itu Ya Gagak Tau Ya Yaudahlah Kalau Gak Ada Kita Sudah Mainin Ya Mungkin Rain Waktu Terima Kasih Karena Sudah Bermain Dan Menematkan Warnet Live Yang Kedua Sampai Jumpa Di Game Berikutnya Oh Hadiah 50.000 Dan 50 Crystal Oke Guys Itu Itu Untuk Hari Ini Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Until Next I Bye Bye Kate